Bagi pemilik mobil dengan kilometer mencapai 60 ribuan ke atas, ada kalanya ketika sedang melakukan servis mobil, pihak bengkel menawarkan untuk dilakukannya pembersihan karbon atau carbon cleaner dengan harga sekitar 300 sampai 400 ribuan. Saya pun sering sekali ditawari hal ini ketika servis mobil di bengkel tidak resmi. Namun, sebenarnya seberapa penting sih pembersihan karbon ini dilakukan mengingat harga pengerjaannya di bengkel tergolong tidak murah? Yuk kita temukan jawabannya. Pada mesin mobil konvensional yang menggunakan sistem pembakaran minyak, tentunya setiap terjadi pembakaran akan menghasilkan sisa pembakaran atau karbon yang dapat terlihat dalam bentuk asap yang dikeluarkan lewat kenal pot. Sisa karbon yang dihasilkan ini lama-kelamaan akan menumpuk dan menebal di lapisan dinding ruang pembakaran yang jika sudah menebal disebut sebagai kerak karbon yang menempel keras dengan bentuk seperti ini guys yang sering ditemukan di bagian kepala selinder, piston, intake valve, dan lainnya. Jika kerak karbon ini tidak segera dibersihkan, dampak yang paling terasa adalah performa mesin jadi semakin lemah serta BBM yang semakin boros, di mana tarikan mesin menjadi terasa berat dan lambat. Apalagi saat mobil melintasi tanjakan tinggi yang pastinya akan sulit dilalui. Yang lebih parah lagi adalah kerak karbon yang terlalu banyak akan berakibat terjadinya gejala asap yang tebal, suara mesin yang kasar, mesin agak tersendat, bahkan mesin bisa mati total dan harus turun mesin yang tentunya biaya perbaikannya sangat mahal. Dengan memahami dampak buruk kerak karbon tersebut, maka pembersihan kerak karbon secara berkala harus dilakukan yang idealnya setiap 4.000 km sekali sebelum kerak karbon menjadi tebal yang sulit untuk dibersihkan. Karena pentingnya pembersihan kerak karbon ini dilakukan, itulah sebabnya pada bengkel resmi mobil, umumnya pembersihan kerak karbon ini sudah menjadi satu paket dalam pekerjaan servis berkala. Sehingga, bagi yang tidak melakukan servis di bengkel resmi, perlu menambahkan pekerjaan pembersihan karbon ini secara mandiri. Meskipun cara paling ampuh untuk membersihkan kerak karbon adalah dengan membongkar mesin, namun cara ini dinilai merepotkan, karena butuh waktu yang lama dan biaya yang mahal. Sebagai alternatif, terdapat cara lain yang bisa dilakukan untuk membersihkan kerak karbon ini secara cepat dan dengan biaya yang terjangkau, yaitu, cara pertama, menggunakan engine conditioner. Cara ini dilakukan dengan memasukkan cairan pembersih seperti busa, yang disemprotkan lewat throttle body. Cairan ini berfungsi untuk merontokkan kerak di ruang bakar mesin, akan tetapi, engine conditioner ini hanya mampu membersihkan sedikit saja kerak karbon, sehingga hasil yang diperoleh pun tidak terlalu maksimal. Cara kedua, menggunakan karbon cleaner yang dimasukkan di tangki BBM. Cara ini dilakukan dengan memasukkan cairan pembersih karbon pada tangki BBM mobil, yang akan bekerja membersihkan karbon ketika BBM menyentuh permukaan mesin yang mengandung sisa karbon. Namun, cara ini lebih kepada pembersihan saluran injektor minyak, dan bukan kepada pembersihan kerak karbon di ruang pembakaran mesin. Cara ketiga adalah menggunakan karbon cleaner yang dimasukkan di saluran busi. Cara ini dinilai paling efektif untuk membersihkan kerak karbon di bagian ruang pembakaran. Prosesnya dilakukan dengan memasukkan cairan pembersih karbon langsung ke permukaan piston lewat lubang busi. Setelah itu, cairan didiamkan selama 15 menit, kemudian cairan disedot menggunakan alat vakum, yang hasilnya kotoran kerak karbon yang sudah rontok pun akan ikut terangkat, sehingga ruang pembakaran pun menjadi bersih. Demikian guys, dengan harga cairan karbon cleaner yang cukup terjangkau di pasaran saat ini, ditambah adanya alat vakum cairan yang bisa dibuat sendiri, sepertinya pembersihan kerak karbon ini dapat dilakukan sendiri di rumah sepanjang kita memiliki alat yang memadai. Sampai jumpa pada video selanjutnya ya! Terima kasih telah menonton!